Bismillahirrahmanirrahim Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Saat ini saya bersama Bapak Selamat Dianto Salah satu guru Di SMK Negeri Ya Bapak selamat Selamat pagi Selamat pagi Pak Bahri Selamat pagi Alhamdulillah Sehat selalu Ini ada Segedarnya Pertanyaan Bapak Implementasi Kurikulum Merdeka Yang saya tanyakan Disini Hambatan dari Implementasi itu sendiri Menurut Bapak Bapak Ada hambatan ataupun ada rintangan Ya terima kasih Pak Bahri Pertanyaannya Jadi Kurikulum Merdeka Jadi kurikulum Merdeka Ini adalah kurikulum Yang terbaru Yang kekinian Yang diloncing oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Beberapa tahun yang kemarin Dan Kita SMK Negeri Satu jalan akan itu Telah melakukannya Untuk tahun kedua Ya jadi tahun kedua Berarti kurikulum ini Sudah dua kali Dua tahun Dua kali berjalan sudah Dua tahun berjalan Nah sekarang Untuk kurikulum Merdeka itu Ada di level kelas 11 Nah untuk kelas 12 nya Kita tetap menggunakan kurikulum K13 Jadi ada sedikit Apa namanya Perubahan di situ Dan kita Untuk Satu tahun pertama itu Kita masih melakukan Sosialisasi kepada semua jajaran Baik itu untuk siswa dan untuk guru Termasuk juga Di dalamnya ada Perangkat Yang sedikit berbeda Tentunya tidak secara Keseluruhan yang berbeda Cuma ada beberapa bagian Terutama dalam hal penilaian Dan lain-lain itu Eee Tentunya kurikulum IKM ini Ya Ya Kurikulum Merdeka Atau Kurmer Itu sendiri Adalah tantangan bagi kita Karena apa Eee Sebetulnya Kurikulum Merdeka itu Memang Arahnya Berpusat kepada peserta didik Jadi Eee Semua Materi Bahan ajar Kemudian Kecapaian Pembelajaran Itu diselesaikan dengan Kebutuhan Kebutuhan Di satuan pendidikan Atau di lingkungan sekolah itu Jadi Memang kita itu Benar-benar sekarang Harus Eee Berpusat Pada peserta didik Bukan lagi Berpusat kepada Eee Kurikulum yang diberikan pemerintah Tapi kita juga harus bisa menyesuaikan Ya Kurikulum yang ada Bagaimana dengan Tujuan-tujuan pencapaian Yang kita direncanakan Jadi otomatis mungkin Dari masing-masing sekolah berbeda Sekolah A Sekolah B Sekolah C berbeda Jadi semuanya itu diserahkan kepada sekolah masing-masing Kemampuan siswa bagaimana Kebutuhan siswa itu apa sekarang Kalau misalnya kita SMT itu yang dibutuhkan di eduka itu apa Jurusan kita berbeda Berbeda-beda Tidak sama dengan sekolah lain Misalnya Betul Kak Bicara soal implementasi ya Ini kan sudah masuk pada kebijakan yang harus dilaksanakan di lapangan Bicara implementasi mesti ada respon Pak Gimana responan-tentang kurikulum Merdeka itu? Selama yang saya tahu itu Dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya Sebenarnya Jadi Sedikit leluasa Kalau dulu kita ditarget kepada pemenuhan materi atau bahan ajar Ya Yang sudah diserahkan oleh kurikulum itu Atau yang sudah dibayar desain oleh pemerintah Tetapi kalau sekarang Kurikulum itu diserahkan kepada satu pendidikan Diserahkan kepada guru masing-masing Dengan cara Melihat kemampuan awal dari peserta didik Tentunya Ada test-test Misalnya test assessment Diagnosis test Non-diagnostic test Dan test diagnostik Nah itu kita Mengetahui Seberapa jauh siswa itu sudah memahami Bahan ajar atau materi yang diberikan di Yang kita ajarkan di Di grade itu Di level itu kelas 10 misalnya Klas 11 Apa saja yang harus dikuasai Kita tes Oh ternyata masih Lemah Itu yang diagnostic Dan test non-diagnostic Itu seperti Ada test kesiapan Siswa itu Apakah dia itu siap menerima materi Dan sebagainya Nah kita lihat disitu Nah Berarti itu masuk ke anak-anak pencapaian siswa Iya Jadi tes awal harus kita tahu dulu Harus-harus dilakukan itu Karena apa? Kita ingin mengetahui kesiapan siswa untuk belajar Dibandingkan kurikulum sebelumnya Pak Pencapaian siswa kemana lebih baik Dibandingkan kurikulum sekarang Sebetulnya kalau lebih baik Ya tidak Secara signifikan tidak ada yang ini Maksudnya kalau diukur berapa persen lah Pencapaian siswa Lebih tingan yang ini Artinya di IKM ini Ibn Matasi Kurikulum Mengajar ini adalah Guru lebih leluasa memberikan materi Dan lebih Punya kebebasan Ya kebebasan untuk menilai siswa Jadi tidak ada semacam Kalau dulu kan panduan dari kurikulum Harus begini materinya ini Harus ini materinya begini Sedangkan sih semangat Kemampuannya itu kan berbeda-beda Tidak bisa kita kejar Kurikulum target yang sudah diberikan itu Itu kan dari atasan dari kementerian Sehingga mau dan mau Masing-masing satuan pendidikan Sekolah-sekolah tidak sama Mungkin sekolah di Jakarta, Surabaya, di Nobukasan berbeda Dengan yang di Gunung berbeda Sehingga sekarang diberikan kelulusan Kepada guru Satuan pendidikan sekolah itu Memberikan bahan ajar materi Yang sesuai dengan kebutuhan siswa Kebutuhan sekolah itu apa Kira-kira Mengikut porsinya Apalagi Sekarang ada istilah Dengan adanya Apa itu namanya Muatan Apa namanya Kearifan lokal Jadi berdasarkan Berdasarkan dengan kebutuhan Misalnya Big Bang Nah bagaimana Big Bang Yang siswa sendiri Belum pernah ke sana Berarti fokusnya tetap Beda Beda Beritahu TKG Apa yang dibutuhkan Misalnya Bapak Membuat apa Tidak terlalu banyak ini Ya Karena Bapak ada kesibutan itu sendiri Siap Jadi Harapan saya Untuk Bapak Mungkin ada Inovasi Ataupun Masukan Masukan Pendidikan Masa depan Ya Jadi intinya begini Jadi sebelum ke pendidikan otomatis kan Sekolah yang maju Pendidikan itu tercapai Apabila Ada Paling tidak ada komponen dari sekolah Lingkungan sekolah Guru ya Guru dan masyarakat Ya kan Sekolah Masyarakat Dan Para pendidik itu Jadi kalau ini sudah Bisa berkolaborasi Kerjasama Kalau kita hanya mengandalkan sekolah Dan guru Tanpa ada perlibatan orang tua Masyarakat Itu Pendidikan tidak akan 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 berjalan Sebaliknya Masyarakat saja Tetapi dari dalam internal itu Tidak mendukung Dengan Apa kebutuhan Siswa Seperti yang saya kata Jadi ya perjumat juga Makanya ini Menurutnya Ajar Kedewon Toro itu Maka Ketiga komponen ini Adalah Saling Mengisi Saling Bantu Menyopong Sehingga Tujuan pendidikan itu Akan ternyata Sesuaikan dengan Ciri khas sekolah itu Kalau kita ini adalah Serkan Maka kita itu adalah Mencetak siswa yang terampil Sesuai dengan bidangnya masing-masing Yang akan diterjungkan ke dunia Apa Dunia usaha Dan dunia kerja Jadi itu 70% 75% 70% 70% Bahkan 80% itu Siswa Disiapkan untuk Bekerja 20% silahkan yang mau Melanjutkan Sehingga tujuan pendidikan itu Benar-benar tercapai sesuai dengan RUH SMK itu sendiri Ada satu yang saya tanyakan Sebelum kita berakhir aja ini ya Mungkin Bisa Berguna bagi teman-teman guru yang lain Mungkin Bapak ada metode yang menghadapi Karakter-karakter siswa yang Di dalam kelas itu Rata-rata memang gak sama Ya Cara Bapak menghadapi siswa yang Beda karakter lain itu Pak Apakah ini menghadapi Anak khusus Tentunya Di dalam kelas itu Ada Macam siswa Karakter siswa Kemampuan siswa Juga berbeda Jadi Mungkin Mungkin yang dimaksud itu Adalah Siswa yang Apa namanya High level dan Low level gitu ya Jadi Siswa yang Yang cepat Cara belajarnya Ya Yang lambat gitu ya Kalau masalah kenakalan Itu kita bisa Apa namanya Jadi Apa namanya Pahami juga Ada pemodelan Jadi Harus kita Tilang di tempat Oh itu salah Kamu Harum rajin dan sebagainya Itu adalah Secara Apa namanya Secara penilaan sikap Tetap Tetap kita akan berikan kepada siswa Tetapi Bagi siswa yang Apa High class dan low class ini Yang mempunyai Kemampuan dari akademik yang 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 Jukup baik Itu Terbukau Bagus Itu Terbukau Limpungan kuat Kemampuan anak itu Menyelesaikan materi Itu Sebagian Nah Sebaliknya siswa yang Yang low class ini Memang Harus ada kebutuhan khusus Ada Perhatian khusus Jadi Kita pisahkan anak ini Jadi Siswa yang mengalami masalah-masalah ada pebelajaran, misalnya ini sudah diagnosa bahwa anak ini sudah mengalami kesulitan belajar, apa kesulitan belajar mereka itu? Satu, mungkin dia itu ada kemampuan dari dari fisik mereka atau dari kemampuan mereka ada kebutuhan khususnya, kita dampingi anak ini kita dampingi anak ini yang jelas tidak ada siswa yang bodoh, tidak ada siswa tidak ada siswa yang bodoh tetapi yang ada itu adalah siswa yang lambat siswa yang lambat, tidak ada siswa yang lambat lambat dalam beberapa faktor lingkungan tentunya treatmentnya juga berbeda jadi harus kita pilihlah kelas, makanya saya bilang high class, low class high class ini, kita ini bimbing anak ini dalam pemahaman high class itu bukan berarti orang kaya, bukan high class itu berarti cara responnya jadi seperti itu dapur orang cara pemahaman agama milih-milih ya seperti itu jadi harus ada apa, pembedaan dalam treatment mereka oh iya bantai harus begini belum menguasai ini harus dulu dia berarti yang belan-belan dulu masuknya oke, terima kasih oke, sama-sama oke, terima kasih